Sementara itu pemirsa salah satu kuliner ini patut Anda coba, apalagi bagi Anda penggemar bakso. Sajian bakso ini menggunakan bahan daging sapi murni ditambah daging rusuk sapi yang siap menggoyang lidah. Sayangnya pemirsa informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam tajam berita Jumbar hari ini. Namun sesaat lagi kami hadirkan tajam sepekan untuk mengetahui informasi yang terjadi di Jumbar selama sepekan. Saya Prima Arfantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Hasan, pemilik kedai bakso rusuk dan bakso bakar di Jalan Esparman, Kecamatan, Sumber Sari Jumbar ini selalu ramai dengan pembelinya. Hasan mengemas corak baksonya dengan cara yang khas, yakni menyertakan rusuk sapi perawan pada baksonya sehingga memberikan kenikmatan yang lain ketimbang hanya menyantap bulatan bakso saja. Rusuk sapi jumbo tersebut disajikan di tengah bulatan bakso yang sebenarnya sehingga dapat dinikmati dengan perpaduan daging rusuk asli. Dan benar saja, bakso yang disajikan Hasan banyak dinikmati oleh para penikmat kuliner. Selain mahasiswa, pegawai kantoran juga memburu bakso tersebut. Bakso akan lebih nikmati jika disandingkan dengan minuman khas dari rempah-rempah seperti serai, jahe, kayu manis, dan campuran empon-empon lainnya. Karena bakso rusuk ini sangat enak, gurih, dan nikmat, rasa daging yang lengket dalam rusuknya empuk dan nikmat tak ayal. Kedai bakso Hasan ini selalu diminati penikmat kuliner khususnya bakso. Ini bakso rusuk sapi. Gimana rasanya? Untuk rasanya, rasa banget untuk daging sapinya. Ini juga kuahnya sedap, enak, dagingnya terasa, dan cocok untuk dimakan di cuaca apapun, dingin atau panas. Sedap, enak, itu terasanya. Cukup, cukup sering untuk menikmati bakso ini. Kalau waktu istirahat atau hanya pingin bakso, carinya bakso amat. Bakso rusuk sapi itu isi di dalamnya banyak sekali, dan rasanya enak sekali. Bisa dicoba di bakso amat nih. Isinya ada bakso rusuknya satu, yang besar, dan juga ada pentolnya satu, terus tahunya satu, dan mie juga satu. Dan rasa kuahnya juga enak juga. Sering ke sini? Iya. Insya Allah, setiap istirahat kadang mampir ke sini. Sementara itu, menurut Hasan, pemilik kedai bakso amat ini mengaku sengaja mengemas bakso-nya lain dari biasanya, agar memiliki kekhasan. Sehingga pembeli betah berada di kedainya, karena terhipnotis rasa bakso yang tidak biasa. Ya, kita dari bakso amat mengeluarkan produk baru, yaitu bakso rusuk. Jadi, karena rusuk itu istimewa amat, jadi kita bikin menu yang bakso rusuk. Bakso rusuk itu masih ada dagingnya, dan kita balutin dengan daging bakso. Jadi, sudah ada dagingnya di rusuknya, terus kita balut dengan daging bakso spesial dari bakso amat. Selanjutnya, kita juga ada bakso bakar mozarella namanya. Jadi, bakso bakar, terus kemudian kita kasih tambahan dengan sensasi rasa gurih dari keju mozarella. Kenapa harus begitu, Mas? Ya, kita ingin menyajikan sesuatu yang spesial buat para pencinta bakso, ya. Khususnya di Jember ini. Jadi, kita ingin menyajikan sesuatu yang istimewa. Jadi, makanya kita kelunjurkan bakso rusuk dan bakso bakar mozarella. Bukan bakso bakar biasa, tetapi memang sudah ada sentuhan dari kegurian dari bakso mozarella. Satu porsi bakso rusuk dibanderol dengan harga Rp30.000 hingga Rp40.000, tergantung besar dan kecilnya rusuk. Selain bakso rusuk, Hasan juga menyajikan menu lain yakni bakso bakar yang juga menjadi favorit pengunjungnya. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.